Intro Viewers, batik memang saat ini bukan hanya digunakan untuk acara resmi saja Batik semakin berkembang digunakan untuk kesempatan yang lebih kasual Berikut kami akan memberikan beberapa inspirasi mix and match batik Kalau buat saya batik itu kan adalah milik kita ya, milik Indonesia Jadi kemanapun saya pergi, itu saya selalu menggunakan batik dalam tanda kutip bukan hanya batik, which is kalau kita tidak menggunakan batik paling tidak tasnya lah yang kita pakai batik atau mungkin ada sendalnya atau mungkin ada apalah pokoknya ada aksesoris batik di dalamnya Kalau saya menggunakan batik itu kadang-kadang saya melihat acaranya di mana dulu Kalau acaranya agak resmi, saya akan menggunakan batik yang lebih resmi lagi atau kebaya yang dibuat modern dengan kain batik Tetapi kalau acaranya agak sedikit santai ya mungkin saya akan bikin batiknya lebih ke sekdress atau mungkin celana lebih ke santai lagi bisa pakai jeans dengan jaket batik dan lain-lain Sekarang pakai batik kita tidak perlu mengikuti justru gaya-gaya yang apa ya Mungkin batik untuk orang tua gitu Kita yang muda gak usah ngikutin itunya Kita justru tunjukin dengan style kita sendiri kalau batik itu bisa dipakai bukan acara formal aja tapi acara-acara yang formal yang sehari-hari juga bisa gitu Kayak ini saya mencoba misalnya pakai blazer kan mungkin biasa juga blazer batik Tapi mencoba dalemannya juga kita buat dengan motif yang sama Kalau hari ini ya Atau kalau kemarin-kemarin saya buat juga batik tetap dengan Apa sih namanya sepasang satu set gitu Tapi dress dengan luarannya tapi pakai sneakers Jadi kalau misalnya datang ke sebuah acara nih Adalah ya masa-masa kita merasa Ah bingung ya pakai baju apa Aduh gak pede nih kalau pakai Tapi kalau pakai batik menurut saya itu gak akan pernah salah datang ke sebuah acara event gitu Karena batik itu punya auranya sendiri Dimana siapapun yang memakainya apalagi yang pakai tradisional Siapapun yang memakainya itu akan keangkat gitu auranya Artinya akan kelihatan rapih, kelihatan menarik gitu kan Jadi menurut saya ketika saya lebih bingung-bingung lagi udah pakai batik paling aman Menurut saya itu kayak kalau kita pakai hitam lah seperti itu Tapi sehari-hari tentu kita harus sesuaikan model kayak ini kan sekarang yang saya pakai juga Ini model batik sehari-hari lah ya Bukan untuk acara pernikahan atau apa Jadi memang harus disesuaikan juga Bagaimana viewers, batik zaman now tetap relate elegan walau didesain dengan yang lebih casual So, yuk pakai batik Viewers, setelah minggu lalu tamu kita di Cerita Ami Ayu Rosan mengajarkan membuat kue Sekarang Ayu Rosan akan berbagi kegiatan dan kesibukannya Here we go Nah pemirsa tamu Ami, Mbak Tuge ini saya kenal ada pribadi yang sangat inspiratif Sekarang saya mau tanya lebih jauh dengan perempuan cantik ini yang ada di samping saya Mbak Tuge atau yang kita kenal dengan Mbak Ayu Hani Rosan Peran beliau ya di berbagai perkumpulan ya Kita kenal ada ciri, ada pertiwi, cerita sedikit dong Jadi enggak, ternyata perempuan-perempuan yang aktif dan inspiratif ini juga berperan aktif gitu Membantu sahabat-sahabat di komunitas sosial ya Cerita dong sedikit Mbak Tuge tentang ciri, pertiwi gitu Selama masa pandemi ini terus terang memang kegiatan kita meminimais Untuk berbagi secara langsung ya Karena kan memang segala sesuatunya harus sesuai dengan protokol kesehatan Jadi lebih banyak kita meeting secara online Tapi pada saat itu sekali-sekali emang terjun juga langsung gitu Jadi kegiatan yang sosial, kegiatan yang empower woman dengan teman-teman ciri Di pertiwi tentunya lebih besar ya kegiatannya Karena emang lebih seluruh Indonesia di bawah Mbak Putri Dan kita memang disitu saya sebagai awalnya kita sebagai wakil ketua disitu Terus kami di pertiwi Terus saya hanya bilang di saat sekarang seperti ini Waktu memang saya harus lebih banyak fokus di rumah Dengan keluarga tentunya anak-anak, anak kan online ya Jadi emang kebetulan anak-anak saya juga masih kecil Jadi saya lebih fokus disitu Saya di pertiwi akhirnya Saya diminta juga untuk sebagai pengawas juga Kalau ciri kita Citra Kartin Indonesia kami ini terbentuk dari aku tuh Lebih kesemboyan, small is beautiful gitu Jadi kegiatan ciri itu lebih antar kita Yang mana teman-teman yang punya ada waktu Kita mengadakan ini acara yang saling ada kegiatan sosialnya juga Ada kegiatan untuk saling lingkungan hidup Kayak menanam pohon Yang mana kita semua itu kan saling menginspirasi ya Teman-teman di saat pandemi kayak gini mereka itu Kegiatannya tuh ada yang memasak Ada yang menjahit Ada yang membuat baju masker Dan silk Jadi kita tuh Mereka tuh saling mempromosikan kita ada satu waktu yang Ayo dong semua yang kalian punya Ayo dong dikasih tau di grup Jadi kalau kita mengajak teman-teman kita di grup itu untuk bisa apa namanya Membagi oh ini loh teman kita punya sesuatu kalau dipromosikan kan lebih banyak orang yang mengenal Jadi kita pingin teman-teman kita tuh tetap semangat dalam masa pandemi ini Semua harus kita ambil hikmahnya Jangan ragu untuk berusaha Wah luar biasa sekali ya inspirasi dari Mbak Tugia ini Nah ibu-ibu di rumah juga bisa melakukan apa seperti yang Mbak Tugia lakukan dan sampaikan tadi Punya komunitas dibangun grupnya kemudian saling support antar perempuan Menjadi Indonesia yang tangguh perempuan yang super kreatif dan cantik hati dan cantik rupa Sekarang kita lihat yuk tanaman Mbak Tugia Mbak Tugia ini disamping saya udah ada tanaman yang warna-warni Tadi kita udah pilih ini karena tanaman ini serasi banget dengan baju yang punya rumah Ini saya tuh agak blank dengan tanaman-tanaman walaupun saya suka banget bunga gitu Tapi kalau daun ini ini baru nih topnya daun-daun ini begitu cantik ya Cantik banget ini bunga apa ini Sebenarnya sih Ini aja sebenarnya tanaman ini bukan bunga Ami Iya Ini apa nih Mbak? Jadi sebetulnya aku masalah tanaman ini baru banget Jadi semua hobi itu berjalan kayak ngelir aja gitu Dari awalnya kita seneng biking, terus seneng naik sepeda Terus karena temen-temen banyak juga seneng dengan tanaman kok kita seneng ya kakak saya juga Jadi kita waktu itu aku masih baru nih belajar ini apa namanya Kalau yang aku tahu ini namanya agronema Jadi tanaman agronema itu ternyata banyak nama-namanya Oke Jadi kebetulan ini namanya hobi yang mana apa namanya semakin banyak garis-garisnya itu semakin nilainya lebih tinggi Nah ngomong sama perempuan cantik satu ini gak ada habisnya Banyak sekali cerita-cerita yang bisa kita gali dan menjadi inspirasi khususnya untuk kita para perempuan di masa pandemik Nah dari terang dari cerah dari siang sampai mulai gelap Hehehe Kita sudahi dulu Iya Cerita kita hari ini Yuk kita cobain yuk kuenya Ayo Itu yang ditunggu-tunggu Terima kasih 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 Terima kasih.